Brinks menjatuhkan Ibrahim O'Kain dua kali di ronde pembuka dan hampir mengakhiri laga, namun O'Kain cukup tangguh dan mampu melewati ronde berikutnya. O'Kain terlihat jelas kalah di setiap pertarungan, ia terombang-ambing oleh kombinasi pukulan brutal dari Brinks. Di ronde ketiga, Brinks melontarkan pukulan kiri cepat diikuti pukulan kanan yang membanding O'Kain ke kanvas. Ibrahim O'Kain mampu bangkit, namun jelas upaya itu tak membuahkan hasil di mata wasir karena tidak dalam kondisi prima untuk melanjutkan.